Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan melalui whatsapp Masih dari Kuningan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari hamba Allah di Kuningan Izin bertanya Insyaallah Akhir Juni ini saya berangkat haji Saran dari dokter Satu Vitamin apa yang perlu saya bawa dok Dua Olahraga apa yang cocok untuk persiapan haji dok Tiga haturnuhun penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perjalanan haji itu Dimulai sejak kita niat dulu Mau bayar ke bank itu udah perjalanan Perjalanan haji itu Itu perjalanan Dari kita sudah niat bikin surat sehat Ke dokter ke bank Bayar dulu Bayar porsi Itu sudah langkah ke haji Cuma kita nunggu pesawat itu aja sebetulnya Pesawatnya Antri Nah itu Kenapa sih sebetulnya haji itu kok nunggunya 30 tahun Nunggu pesawat Sebetulnya itu aja alasannya nunggu pesawat Pesawatnya antri Giliran Giliran Terus disananya juga pondokannya giliran Jadi semuanya giliran Itu Pertama itu Jadi sudah Langkahnya Sekarang itu sedang melangkah menuju ke sana Cuma sedang Sedang nunggu pesawat Giliran pesawat Pesawatnya sedang mundar-mandir Mundar-mandir begitu Insyaallah semoga lancar semuanya Nah Apa yang harus dilakukan Dari vitamin Vitamin terbaik itu dari makanan yang kita makan Perbanyak saja buah-buahan Sayur-sayur Yang kita makan di sini maksudnya Bukan di sana ya Ya Setiap hari Setiap saat yang kita makan Itulah nutrisi Itulah gizi sesungguhnya Sebetulnya Ya Karena kalau saya pribadi Saya tidak mengonsumsi vitamin apapun Saya cukup Satu pisang itu sudah mencukupi Kebutuhan kita vitamin C sehari Satu sisir Satu pisang Satu sisir kelebihan Satu butir jeruk Satu potong papaya Itu sudah cukup Sudah cukup Sudah cukup Semuanya sudah melebihi dari Kebutuhan kita sehari Itu saja Tapi kalau misalkan Ya sudah dok Ada pabrik vitamin Kasian dok Kalau tidak ada yang beli Ya silahkan beli apa saja Silahkan Kalau misalkan uangnya banyak Beli yang mahal Kalau yang mau beli yang hemat Juga ada Cuma itu tidak sebuah mutlak harus Karena Tadi Vitamin terbaik dari apa yang kita makan Minum madu saja Madu Madu Bismillah Itu resep dari Allah Sudah gitu Jadi minum madu itu Sambung hatinya itu yang sangat penting Ya bukan dohir madunya sendiri Kan gitu Jadi madu disebutkan Allah Di Al-Quran Menjadi obat Kan begitu Jadi minum madu saja Untuk olahraga Olahraga apa saja Yang pas dan cocok Untuk bapak atau ibu Tadi yang bertanya ya Jadi olahraga itu Kita tidak bisa melihat Saran orang Saran tetangga Tetangganya mampu lari Terus kita ikut lari Tidak bisa Jadi sesuai dengan Apa yang kita bisa lakukan Misalkan ada Ada seorang Hamba Allah Sudah Bisa hanya duduk saja Ya sudah olahraganya duduk Tangannya digerak-gerakan Kakinya digerak-gerakan Sambil dikir Begitu Jadi dikirnya Selain tasbih Tasbih terlalu ringan ya Jadi ya Anu saja Barbel gitu ya Barbel itu masih sekilo Bukan yang berat Bang Yes Kalau Bang Yes kan 6 kilo Setengah kilo Sekilo itu Untuk mempertahankan Otot Jadi otot kita itu Harus dijaga Harus terisi Supaya otot itu Menjadi bagian penting Dalam daya tahan tubuh kita Nah kita ada program Buat santri Supaya ototnya kuat semua Supaya daya tahan tubuhnya baik Begitu Jadi latih saja Bisa berjalan kaki Kalau usianya berapa Tadi gak tahu ya Usianya gak disebutkan Jadi Olahraganya jalan saja lah Jalan Jadi nanti itu Di sana Di Mekah itu Kita jalan sehari Bisa 5, 6, 8 kilometer Sehari Sehari Iya Jadi Jadi itu Itu yang Ter Jalan yang Terminim Terpendek Kalau Bisa lebih dari itu Jadi latihan fisik saja Dan insya Allah Apapun kondisi Kita saat ini Berdoa Sama Allah Allah akan Mudahkan semuanya Insya Allah Jadi mudahkan Versi terbaik dari Allah Jadi ada yang Pokoknya mudah Jadi jangan berpikir gini Misalkan Dari tanah air Misalkan seseorang pakai kursi roda Sudahlah Bismillah Ya Allah mudahkan Nanti di sana Semuanya bisa saja Nanti kursi roda Dipakai orang lain Ya Jadi Seperti itu Iya Tapi Ada juga yang Maaf Maaf Semoga kita tidak sombong Jadi sombong juga ada Jadi Saya itu kuat jalan kaki 15 kilometer Saya kuat masih nyangkul Eh di sana ternyata didorong Ya Jadi Jadi kita Penuh ketawaduan Dan bentuk tawadu itu Kita olahraga Jadi Sekarang Jalan kaki saja Jadi ke pasar Biasanya mungkin naik mobil Sekarang jalan kaki Bisa niatkan itu Ya Jadi Pasarnya 5 kilo Jadi Semua yang kita lakukan Untuk mempersiapkan diri kita Nanti di Mekasana Itu sebuah Dinilai semuanya Sudah Jadi Startnya itu Bukan nanti Pas kita kemudian Dilepas dari 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 asrama haji Itu bukan Jadi startnya itu Ya Mulai sekarang ya Detik ini Jangan nunggu hamin Bagi yang masih Kemudian berangkatnya 30 tahun lagi Startnya sekarang nih Jadi Semua itu Kita Saya akan makan sehat Supaya tetap bisa Nanti pas Saatnya nanti Kita masih sehat Masih bisa bugat Masih bisa nolong orang Nuntun orang Bukan dituntun orang Begitu Ya Jangan sampai Kita usia lanjut Nanti KKN Gak boleh kan Apa itu? Kanan kiri nuntun Oh kirain Kalau kurang nambah Jadi harus Kita harus Berihtiar semaksimal mungkin Supaya kita bugar dan sehat Semoga dilancarkan Amin Amin